Saya senang sekali kalau melihat senyum-senyum dari para pelaku UMKM. Kenapa? Karena di situ ada semangat baru dan juga pastinya di situ juga ada harapan-harapan bahwa nantinya produk-produk ataupun juga usaha-usaha UMKM-UMKM utamanya dari kota Banjarmasin ini bisa lebih menasional. Setelah itu nanti bakal mendunia lagi. Karena ini berbicara tentang produk nanti fotonya dan kalau kita berbicara tentang foto ini yang nantinya akan menjadi garda terdepan pada saat menjual ataupun juga memberikan pandangan kepada konsumen. Kan orang dari jauh gitu ya, kemudian bingung produknya seperti apa. Yang bisa ditampilkan adalah fotonya. Untuk itu kakak-kakak yang ada di sini pastinya nantinya akan mendapatkan ilmu yang sangat berguna bagaimana caranya nanti bisa diajarkan untuk bisa memoto produknya supaya lebih menarik lagi. menarik dan juga pastinya bisa menjual ataupun juga packaging yang bisa menjual untuk konsumen. Terima kasih banyak juga kepada media partner yang berpartisipasi atas terselenggaranya acara ini di Radio, Banjar TV, dan Komunitas Perspektif. Semoga acara hari ini berjalan yang lancar dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebagaimana hari ini merupakan efektor seri Solumen Project yang ketiga tahun maka dari itu ada harapan dan doa pastinya dari kami. Yaitu semoga Solumen Project ini semakin sukses, berkembang, dan semakin bisa dikenal banyak orang. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menggunakan seminimal mungkin budget ya. Jadi tetap kita harus punya lighting. Jadi kalau kita dalam rumah misalnya kakak punya lampu belajar misalnya. Diganali kakai wabarnya sebenarnya yang paling umum itu wabarnya 45 wab kalau bisa. Ada ring lightnya? Ring light juga bisa. Dan apa? Kalau hander handphone kayaknya perlu dua atau tiga deh. Jadi gini, tadi satu mungkin permasalahan yang sering terjadi itu pada saat kita memoto sudah memakai lampu atas rumah. Maksudnya lampu dalam rumah biasanya berada di atas kepala nih kak lah. Kita moto dari atas, pasti moto dari atas ya kan. Lalu bu bayang, nah itu sudah umum banan tuh pertanyaan sejuta umat. Nah itu pertanyaan sejuta umat bu ayah. Caranya kayak gini loh, nah bu bayang kalau muha kita loh. Jadi dengan posisi begini, yang pertama, pihan pinjam handphone anak pihan kah, laki pihan kah, nyalain senternya. Nyalain senternya, terus cuman urun pinjam HP pihan. Misalnya ya, begini ya. Nah, nyalain senternya, ini bu bayang kan karena lampu dari atas nih, bu bayang barang kita nih dengan handphone. Ini kita arahkan ke produk. Nanti ininya arahkan aja, disesuaikan nih bayangannya nih. Ini jangan bergerak. Makanya kalau pihan diisi tripod lah, tripod sih gak terlalu mahal ya bu ya sebenarnya. Pian arah-arahkan aja nih. Ininya nih, arah yang di tangan nih nah. Sekira bayangan tuh hilang. Tapi jangan terlalu dekat, karena terlalu pecah. Agak jauh. Coba nanti di rumah. Atau disini nanti kita coba lah. Kita coba nanti disini. Itu sejuta umat permasalahan UMKM. Karena mereka biasanya memasak misalnya malam-malam esok subuh diambil bu ay. Lalu pemalaman hari karena menggunakan cahaya lampu rumah biasanya kurang gitu kan. Atau malah bebayang. Ya tadi kuncinya. Kalau kita misalnya ada lampu belajar bu ay, pihan diisi lampu belajar. Nyalakan lampu belajarnya, arahkan ke situ. Tapi tetap diatur loh ya. Ulun kan bisa memberi posisi yang pas karena tergantung lampu di atas tuh gimana, sebelah mana gitu. Harus ada satu lagi lampu untuk melawan adanya bayangan tadi. Nah ini adalah wingko. Kalau wingko ini, kalau kita moto dengan plastik. Biasanya kurang bagus ya. Ini bisa dibuka. Tapi kalau dibuka, langsung lapar. Bawaannya. Jadi nih kalau dibuka. Saya buka ya kak. Maksudnya dicoba nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dibuka berarti ini stikernya hilang. Nah itu gunanya editing. Kalau kita bisa menambahkan logo kita. Kalau kita punya logo. Kalau kita gak punya logo. Gini kak ya. Kadabisi apa-apa. Kadabisi apa-apa. Tulisi ya. Wingko tuh tulisinya. Orang gak tahu. Sudah jadinya foto kita. Kadang. Bukanlah dia nih. Mau hal lapar gak lu? Jadi kalau lu menyarankan. Kalau anak foto estetik. Ini foto estetik dan cantik lah. Kita keluarkan dari kantongan. Kayak gitu loh. Ini bisa aja kita pakai. Tapi mungkin di belakang-belakang saja. Atau satu dua booting aja tuh. Sekiranya tidak memantul dengan lighting kita. Dengan cahaya kan dia jadinya mantul kan. Detailnya gak kelihatan. Jadi kita tetap fokuskan ke yang gak pakai ini. Ini lain bukat timpong. Ini didampar. Lah. Ini nih. Kalau manusia ini multi talentanya. Kawan tuh menapak kurang kawal juga. Menatak-natak kawal. Nah kalau memoto. Dia bisa jadi alas. Bisa jadi piring gitu ya. Bisa jadi. Jadi kalau misalnya nih. Kita memoto. Jadi paling pertama tuh. Kayaknya mendingan kita punya banyak ini. Kamu kasian banget sih. Minta banyak. Bum Dibanyui kalau merenangnya karing. Hukum apa tadi? Hukum ganjil. Hukum Isaac Newton. Hukum ganjil. Jadi kita mau pakai. Misalnya ada tiga. Boleh pakai tiga. Kalau mau misalnya jadi lima. Bisa ya. Yang penting ganjil gitu kan? Ya betul. Jadi supaya. Apa? Apa ya namanya ya. Ya tadi ada hukum. Rule of Oats namanya. Kita menggunakan langsung pakai mode auto. Ini kan otomatis ya. Kalau yang begini-begini kan foto. Pakai otomatis. Kadang-kadang salah. Kalau pian memakai mode pro. Berarti pian mengatur seorang. ISO-nya gitu ya. Saat ini kita menggunakan yang pakai auto saja. Ini kalau yang suka mau konten kreator gitu. Sekalian lagi bikin gitu ya. Nah masak lah begini. Nah ini gunanya nih. Jadi. Nanti saya kasih ya. Kemarin saya waktu membuat pelatihan di rumah alam itu. Pada pesan tuh. Saya kemarin pesan 20 biji. Langsung dengan saya. Harganya belum sampai 200 ribu. Murah meriah. Yang penting manfaatnya. Komposisinya sudah pas. Dalam satu frame. Tidak kena yang barang-barang. Kita lihat frame kita ya. Makanya kenapa kita menyuski. Ini kan saya taruhkan HP saya. Untuk melihat ke layar. Kalau lampu dari sini keras sudah. Kita memantulkan cukup pakai warna putih. Sof saja sudah cukup. Tapi kalau misalnya kurang. Kurang terang. Kita pakai yang ini. Nah dia kan terlalu. Coba lihat ya. Terang banget ya. Dibanding dengan ini. Kalau ini nih. Nah lebih soft ya. Salah satu produk makanan yang kita kalau produk makanan memang agak anu dikit ya. Ribut ya. Apalagi begitu banyak ininya embel-embelnya. Apalagi pecel. Lengkap banget kalau pecel. Jadi kita harus plating dulu kalau kita bilang. Harus kita plating dulu. Kita tata dulu elemen-elemennya. Saya coba plating dulu ya. Tata dulu ya. Tata dulu ya. Tata dulu ya. Tata dulu ya. temen styling kita harus melihat lewat handphone nah ini produknya adalah kerajinan ya dan ukurannya lumayan besar nah jadi kalau kita produk dengan ukuran yang lumayan besar ini kita memang nggak bisa pakai perintilan-perintilan begini gitu jadi misalnya nih ya yang kayak gini kita bisa taruh di meja atau dundur-dundur kan begitu kita taruh aja dengan background seperti ini atau bisa kita pakai background ini Kak ya kita gantung bisa gitu bisa digantung kalau mau digantung pakai gantungan misalnya hanger gitu ya tolong ambilin hanger satu kita misalnya punya bangku-bangkuan gitu ya bangku-bangkuan kalau misalnya kalau misalnya ini kan karena di meja nih kalau misalnya nggak pakai meja kita pakai bangku-bangkuan begini nih kita taruh aja di atasnya ada berapa bijik misalnya kita susun aja begini kita nggak pakai ini ya nggak pakai background begini-beginian nggak pakai tema kalau mau pakai tema pun digantungin aja disini ini kayu kain gitu Kak tambahannya sejajar dengan nah ini saya nggak cukup background saya karena dia besar ya saya kasih contoh dulu ya di bawah-bawahnya nih boleh aja misalnya kayak ini tadi ditambahkan kembang mana bunga kita tuh soalnya nih ya ini kan karena produk fashion ya kalau fashion itu kita tambah perintilan perintilan fashionnya boleh kacamata sepatu misalnya tapi jangan terlalu menyolok tapi ya sedikit aja gitu loh kalau misalnya kita isinya misalnya apa dompet gitu ya berarti tadi semua produk sudah sudah kita foto sudah ya foto outdoor ya sebenarnya outdoor malah lebih gampang Kak kenapa karena cahaya matahari kita tidak memikirkan cahaya yang tantangan itu sebenarnya indoor karena cahaya buatan kita membuat cahaya pengaturan cahaya itu arah datangnya dari mana dan seberapa besar cahaya yang harus kita pakai itu yang menentukan nah kalau outdoor yakin pasti bisa gampang itu sebenarnya tinggal tetap pasalah angle dan background ya tetap sekitarnya tuh apa ingat ya pesan saya yang pertama adalah seperti tadi saya minta tipsnya diingat apa dulu step stepnya yang pertama apa dulu ya komposisi harus melihat dari kamera langsung yang kedua adalah hidupkan grid line ya itu jadi penentu kita meletakkan produk kita terus yang kedua juga cari angle yang banyak jangan terapa terpaku satu kali angle langsung foto jepet-jepet gitu aja jangan banyakin jepetnya itu banyak-banyak berlatih akhirnya ya terus yang juga yang jangan kalah ingat lagi masalah elemen elemennya itu apa aja unsur di dalamnya kayak tadi kacang kan terus ada kacangnya yang saya hamburkan gitu ya untuk menambah ini aja saya pesan yang paling utama sekali satu aja sih sering-sering menggunakan kameranya gitu karena semakin kita memoto-moto sering moto kita semakin menguasai kamera kita seperti apa terus juga tadi ingat yang paling saya ngasih sedikit ini ya dari yang saya simpulkan dari sekian kakak-kakak disini moto saya perhatikan tuh kadang-kadang tidak memperhatikan dalam satu frame itu masih miring gitu loh jadi ada bocor-bocoran di belakang begitu jadi oh ya bocor ini ya oh ya ini masuk ini ya Nah gitu jadi itu paling utama sekali supaya kita tidak perlu mengedit lagi gitu supaya ajar kita tuh masak di kamera kayak gitu nah kayakpun luluni tadi rata-rata tadi tidak perlu lagi lulun edit iyalah jadi maksudnya pian harus kayak itu juga nah itu yang lulun apa ini kan pesan lulun lah itu aja banyak-banyak belajar moto jadi semakin kalian mimpian semua anu moto semakin ingat pelajaran hari ini pasti ya itu aja mudah-mudahan bermanfaat yang saya sharing hari ini saya cuman sharing ya bukan berarti saya selalu benar nggak tapi ini yang saya punya saya sharing mudah-mudahan yang bermanfaat nanti dagangannya semakin laku banyak semakin sukses Oh itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh